Halo pecinta tanaman khususnya tanaman strawberry masih bersama saya ya Mang Sukir di tengah-tengah ladang atau tanaman strawberry Nah beberapa waktu yang lalu saya sudah me-posting video saya tentang cara pemumpukan baik cara pemumpukan dengan di tabur ataupun di ini ya di apa namanya di tabur dan di dicor ya itu istilahnya dicor ditabur ditabur itu tanpa dicampur dengan air terus cara naburnya juga sudah pernah ya diposting dan juga untuk yang dicornya juga beberapa video yang lalu saya juga pernah bagikan kepada teman-teman ya cara ngecorknya itu seperti apa nah di kesempatan kali ini saya senang sekali masih bisa berbagi berbagi pengalaman ya tentang tanaman strawberry nah kali ini saya sedang menyemprotkan mengobat ini ya tanaman strawberry saya obatnya ini adalah tujuannya untuk supaya ini kan untuk menjaga agar buah itu tidak gampang busuk dan juga untuk pupuknya juga ya pupuk daun nanti pupuknya apa saja nanti kita posting juga ya tapi sebelum saya ini perdekat lagi teknik atau cara untuk apa mengobat ya nanti saya perdekat sebelumnya saya terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe video saya ya saya ucapkan terima kasih ya terus juga saya ucapkan juga terima kasih yang sudah nge-like pada video saya saya senang sekali mudah-mudahan suatu saat nanti video saya ini ada gunanya baik untuk tanaman yang masih tanaman kalian yang masih sedikit atau yang kalian ada rencana mau buka tanam tanaman strawberry ya nah ini di depan saya adalah masih ini ya masih keluarga ini sedang melakukan kegiatan seperti rutinitas ini kalau musim hujan itu biasanya kita lakukan tiga hari sekali bahkan kalau bisa itu dua hari sekali untuk menjaga buah itu tidak busuk buah itu tidak kena jamur dan kena hama Nah untuk penyemprotannya seperti ini ya teman-teman ya jadi si obatnya itu kita sudah ini dulu dicampur diaduk dengan air terus kita masukkan keteng ya kita campur masukkan keteng nanti obatnya saya kasih tahu ya obatnya apa saja ya Nah untuk penyemprotannya seperti ini ya teman-teman ya coba nanti kalau ini nyemprotnya di bagian atas kita perlihatkan ya cara nyemprotnya ya coba Mas itu nyemprotnya itu gimana sih coba pelan-pelan jadi tipis-tipis saja ya Oh nyemprotnya tipis-tipis saja teman-teman tuh Iya jadi satu polybag ini cuman beberapa detik ya kita hitungnya coba ya Nah ini cara me mengobat ya Nah cara mengobat daripada tanam-tanaman strawberry kita akan lihat langsung ya baik teman-teman ini pemandangan seperti ini ini namanya kampung penyendaan masih di desa lebak munceng ya nanti kalau kalian ada waktu boleh berkunjung ke tempat kami eh makan buah strawberry langsung dari apa langsung dari ladangnya dan itu semua gratis tidak dibungut biaya kecuali nanti yang dibawa pulang nah ini kita kasih tahu cara penyemprotnya tipis-tipis saja teman-teman tuh butuh waktu paling cuman dua detik ya Nah kita hitung barang-barang coba nah ya Nah seperti itu 122 detik beres dan seterusnya dan seterusnya jadi tipis-tipis saja ya Nah seperti ini sambil jalan saja ini dari seribu berapa polybag seribu seribu seratus polybag besar untuk ini kan 16 liter ya berapa liter ini seribu berapa dari 1100 paling 1100 paling habisnya berapa tank 2 kompak 2 kompas setengah 2 kompas setengah 2 kompas setengah teman-teman jadi tipis-tipis saja dari seribu 1100 1100 polybag ukuran karung teman-teman ya ada pun takarannya nanti berapa saja nanti saya obrolkan ya nanti saya posting nanti saya bagikan juga kepada teman-teman dimanapun anda berada ya jadi kembali lagi untuk cara penyemprotannya tipis-tipis saja kurang lebih eh 2 detik ya satu dua satu dua ya dua detik sudah cukup terus juga untuk dari 1100 itu kita butuh obatnya itu kurang lebih 2 2 setengah tank atau 2 kali 16 liter ditambah setengah berarti 16 16 tambah 8 liter nah kalian hitung aja sendiri ya nah seperti itu teman-teman baik nah untuk pemandangannya disini disini di sebelah kiri saya juga ada tanaman stroberi di depan di sebelah kanan juga ada tanaman stroberi di atas juga itu yang karung-karung putih tanaman stroberi hampir disini 90% tanamannya tanaman stroberi kalau yang dibawah saya itu adalah tanaman buncis teman-teman oke jadi seperti ini ya teman-teman ya itu dari 1100 karung ini banyak makan waktu berapa jam ini satu jam setengah teman-teman ya jadi dari 1100 ini makan waktu satu jam setengah ada pun untuk cara ininya penyemprotannya seperti ini teman-teman nah seperti ini nah tipis-tipis saja kalau nggak biasa kalian pakai masker ya karena itu memang obatnya lumayan menyengat keras ya kimia kimia iya nanti kalau ada yang kurang jelas kalian boleh masuk ke kolom komentar ya saya senang sekali bisa berbagi kembali lagi ya komen sepuasnya komen sepuasnya ya nggak gitu juga maksudnya kalau ada kritik ada saran silahkan masuk nggak apa-apa kalau memang kalian suka boleh tangannya jempol ya kalau nggak suka boleh ini apa namanya kalau ini kan like ya kalau ini apa Ndu itu unlike itu nggak sopan itu nggak sopan baik teman-teman segitu saja dulu saya tutup video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya kram 2 명 2 1 4 6 yang